Ninjak bulan suci romadon, sejumlahin harga kebutuh poko masyarakat beki ngejauh batan sasari. Kawasanuk karandapan di pasar tradisional sore yang kebupaten Bandung, harga daging sapi naik tepikas seberati kelion batan saacana. Eta halte karandapan tisa pak saminggu katong pernakun. Ninjak bulan suci romadon, harga sewatera kebutuh poko masyarakat beki ngejauh batan sasari. Lianti komoditas sayur, horeng hargaan daging sapi jeng daging hayam ge saruah ngajawel. Eta halte karandapan di pasar tradisional sore yang kebupaten Bandung, harga daging sapi anubiasana ukur Rp110.000.000, kiwari harga nanitih Rp125.000.000. Hari harga daging hayam manusasarina Rp28.000.000, dinabulan romadon ayena ngajawel jadi Rp25.000.000. Saban Kilona. Ceksalah seorang pedagang, Edy, beki ngejauh na hargaan kabutuh pokote, karandapan jerosa minggu alatan nincak bulan ramadhan. Tiri nanamraken beki ngejauh na harga daging, omset dagangan anak lewinye rorot batan sasari. Ya situasi dari sana aja, dari jaga, ya faktornya... Jelang hari ramadhan juga loh ya? Ya hari ramadhan, karena apa, upah-upah naik naik naik, lapar naik, kompos pada naik, ini untuk jumlah pembeli sendiri, omset bapak menurun apa nggak ini Pak? Pengaruhin nggak ini Pak kenaikan harga ini? Ya kalau sekarang mau menjelang hari ramadhan, ya biasa-biasa aja. Padagang, meharap pemerintah bisa segancang na ngukulan etapa sualan, pikirnya tabilkan harga mengpirangka butuh poko. Etapa tadi lakonan, sangkan omset na bisa sabihara sabihari dei. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV